Pembatasan perayaan tahun baru Imlek juga berdampak pada pelaku ekonomi kreatif kerajinan Lampion di Kota Malang, Jawa Timur. Pasalnya, pesanan Lampion di momen Imlek kali ini menurun drastis hingga 75%. Tidak seperti Imlek tahun sebelumnya, suasana kampung Lampion di Jalan Juanda, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang nampak sepi pada Imlek tahun ini. Para perajin yang biasanya sibuk bergelut membuat Lampion kini terlihat lebih santai saat bekerja. Tahun ini bisa dikatakan menjadi tahun terberat bagi perajin dan produsen Lampion di Jalan Juanda. Karena sejak awal pandemi corona, penjualan Lampion merosot drastis. Bahkan momen tahun baru Imlek yang biasanya menjadi masa panen raya bagi perajin justru menjadi masa paceklik. Kondisi ini terjadi karena adanya pembatasan perayaan Imlek di masa pandemi COVID-19. Selain itu, pengiriman Lampion yang biasanya merambah luar negeri seperti Italia kini terhenti. Jika tahun lalu tiap perajin bisa mengerjakan 6.000 Lampion pesanan, kini hanya 1.500 Lampion atau merosot 75%. Kalau bahan bagu enggak, enggak ada orang yang pesan, Pak. Mulai kapan, Mas, rasanya? Bulannya? Ya mulai pertama, semenjak corona datang itu, Pak, pesanan mulai menurun. Kalau tahun lalu, Februari tahun lalu, berapa banyak, Mas, yang dikerjakan? Kalau Februari kemarin kan sebelum masuknya corona itu, alhamdulillah, Pak, sudah mencapai hampir sekitar 6.000 sampai 5.000. Kalau sekarang itu sekitar 1.500. Kualitas Lampion kampung Jalan Juanda dikenal awet dan warnanya tidak mudah-mudar. Karena di kawasan sini untuk Lampionnya itu kan kualitasnya bagus, terus baik, tahun lama, dan ketika ada cuaca. Sekarang kan musim cuaca hujan, terang, terus terik matahari itu untuk warna Lampionnya tetap kuat seperti itu. Sudah langganan, Mas, duduk di sini, Mas? Sudah langganan. Setiap tahunnya kita setiap mengadakan acara untuk Imlek. Rata-rata Lampion di kampung ini dijual mulai harga Rp30.000 per biji. Lampion yang dibuat sangat beragam jenisnya, mulai tipe kapsul hingga bola. Tim Liputan Kompas TV